Semuanya, kata Nabi, perhatikan dan ketahui lah, dalam tubuh kita itu ada satu bagian. Kalau itu jelek, maka berpengaruh jelek ke semua bagian tubuh. Allah wahi al-qalbu, ya, dan itulah qalbu. Bahagia itu yang paling penting, ketenangan itu yang paling utama. Bahkan, di dalam Al-Quran, bagi yang muslim, itu dari tiga pokok kebahagiaan di rumah tangga yang sering kita singkat dengan samaran, sakinah, mawadah, dan rahmah. Nah, kunci kebahagiaan itu ketenangan didahulukan sebelum mawadah. Mawadah itu jamaah dari kata madad. Ya, limpahan kebahagiaan yang dihasilkan dari pemberian materi secara fisik. Jadi, salah satu rumus kalau ingin rumah tangga bahagia, itu saling memberikan satu pemberian hadiah materi fisikal. Itu yang sering juga menimbulkan rasa cinta yang bertambah. Misal, kalau istri sedang bulan tahun, bapak boleh kasih hadiah yang misalnya kesukaannya. Ya, mama, Masya Allah, selamat milah, tambahin emas dua kilo. Itu rasa cinta bertambah, Pak. Suami saat milah dimasakin kue kesukaannya misalnya, itu mawadah. Tapi harta bertambah pun sebanyak apapun, itu tidak mendatangkan kebahagiaan yang sejati kalau tidak ada ketenangan. Itulah sakinah, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan sebelum mawadah. Ya, jadi sekaya apapun, sebanyak apapun harta, kalau rumah tangga tidak tenang, tidak membahagiakan. Ya, coba deh ibu pilih ya, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih. Tidak ada pilihan ketiga, saya tahu bagian senang dan kaya. Baik, nah itu kuncinya. Baik, hari ini saya juga baru tahu judulnya saat saya duduk, saya melihat kenali dan waspada musuh hatimu. Baru tahu tadi pembahasan. Tapi ini menjadi penting karena menjadi bagian salah satu unsur pokok dari tugas BPK itu sendiri. Di undang-undang nomor 15 tahun 2006, di situ ada 19 bab Romawi, 40 pasal. Ditandatangan oleh PSBY, 30 Oktober 2006. Di bab yang keempat, di pasal 13, itu ada 11 pasal tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota BPK. A sampai dengan K. Nah, dari satu, warga negara Indonesia. Dua, beriman dan berpakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai yang ke-11, nanti tidak sedang painit. Oke, awas tuh. Nah, di poin nomor 2 itulah korelasinya dengan materi yang kita bangun saat ini. Dalam rangka nanti, mewujudkan cita-cita negara ke-1 Indonesia yang adil dan makmur. Pondasi pertama di pasal menimbang poin A sampai dengan D, nanti di poin A-nya tugas pokok BPK. Turunan dari fungsinya adalah judul dari pembahasan panti ini untuk kita semua. Kenali. Tak kenal maka tak? Jangan langsung sayang aja, Bu. Tak arus. Kan kenal itu tidak harus sayang. Ibu kenal suami tetangga kan tidak harus langsung sayang. Bahaya. Ya, tak arus, kenali. Jadi kita akan buka dengan cepat. Untuk sampai kepada hati, kita mesti bedah dulu tentang anatomi keadaan diri kita. Kalau tentang fisik, yaitu ranahnya nanti ada di biologi dan turunannya. Tapi sekarang kita ingin tahu dulu tentang diri kita sampai ketemu hati. Dari hati itu nanti tahu unsurnya. Dari unsur bagaimana mewaspadainya. Jadi kurang lebih, itu gambaran singkatnya. Nah, topik utamanya. Mari kita mulai. Dan saya mohon izin berdiri. Ya, untuk mudah terlihat dan mudah menyampaikan turunannya. Baik, para ibu sekalian dan bapak yang tergabung. Ini mohon izin terlihat. Ibu kelihatan, Bu. Kelihatan, ya? Alhamdulillah. Itu BPK ini imannya luar biasa. Saya belum tulis, sudah kelihatan. Belum saya tulis, sudah kelihatan, Pak. Memang masjid ala hasil ini karomahnya tinggi. Kita tulis dulu. Saya cek sebentar, ya. Bismillah. Manusia. Ini sekaligus mengecek apakah jamaah yang hadir pagi ini manusia semua. Atau barangkali ada malaikat yang sedang menyamar. Disebut manusia jika setidaknya memiliki tiga unsur utama. Oke. Satu. Ada fisiknya. Bodinya, tubuhnya. Saya agak cepat. Yang kedua. Ini ada akalnya. Yang membedakan nanti dengan hewan. Ini sumber pikiran ada di sini. Yang ketiga. Ada rohnya. Ada spiritnya. Ini inti kehidupan kemanusiaannya ada di sini. Oke. Saya pelan-pelan. Jadi, disebut manusia. Bila ada tiga unsur ini. Hilang salah satu, ya. Maka hilang unsur kehidupan dalam kemanusiaannya. Kita beri contoh. Ada fisik. Ada akal. Ada roh. Ruhnya hilang. Tidak ada. Maka ini meninggal. Selesai. Wafat. Ya. Kemudian hilang akalnya. Tidak akal. Tidak ada. Maka ini hewan. Ya. Karena itu hewan tidak berakal. Berakal. Nah, kalau hewannya berakal. Bahaya. Kadang-kadang kita sering oleh Allah. Diberikan motivasi. Gambaran. Belajar dari hikmah kehidupan hewan. Untuk memfungsikan akal dan cara berpikir kita. Contoh. Ibu yang kadang-kadang ada dorongan untuk berkeluh kesat tentang riski. Tambah ini. Ciciran ini. Tutupan ini. Pengen banyak. Pengen sedikit. Dan sebagainya. Itu ada yang sangat menarik. Kita dikintai belajar dari cicak dan nyamuk. Bisa. Bahkan orang tua kita itu tidak banyak teori. Dikasih lirik saja. Sederhana. Ya. Cicak makanannya apa, Bu? Nyamuk. Baik. Sekarang, nyamuk punya sayap tidak? Punya. Cicak? Tidak. Bagaimana keadilan Tuhan menjadikan satu hewan, makanannya bisa terbang, yang makannya tidak bisa terbang, Pak? Ya, Bu. Dan cicak itu bergeraknya bagaimana? Merayap. Di mana? Di dinding. Ya. Coba bayangkan. Kalau nyamuk itu diberi akal, jadi mainan cicak. Cicak. Gitu ya. Kalau punya akal. Tapi orang tua kita bijak memberikan sebuah nilai, tanpa harus menyentuhkan dalil, untuk berpikir bagaimana adilnya Allah mengatur riski untuk kita semua, supaya tidak mengeluh. Cicak. Cicak di? Diam-diam. Berarti kan? Datang seekor? Nyamuk. Kok bisa datang seekor nyamuk? Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Kenapa? Karena cicak itu hanya menjalankan tugas dari Tuhan, merayap saja. Dengan kau merayap, riski datang. Kalau cicaknya tidak merayap, nyamuknya gak datang. Jadi jangan kita mengurusi apa yang sudah menjadi kewajiban dan kuasa Allah. Allah minta kita kerja, kerja aja bu. Nanti riski datang. Toh yang tidak berakal pun diberikan oleh Allah, rizkinya cukup engkau merayap walaupun diam-diam, maka datang seekor. Nah, selanjutnya? Nah, silahkan. Tuh ya? Nah, jadi Anda bayangkan, yang tidak punya pikiran saja, hidupnya begitu teratur. Ya, matahari, mulai kita datang fajar kan teratur, yang dikeluarkan oksigen. Nanti setelah itu malam, ganti karbon dioksida yang keluar. Tumbuhan juga teratur. Silahkan di-reset. Ya, berbagai tumbuhan dan seterusnya. Matahari memberikan sinar, tumbuhan mengeluarkan oksigen, malam kemudian baru karbon dioksida. Hewan juga begitu. Jadi, kalau kita melihat sekeliling tidak berakal begitu teratur, maka bagaimana kita yang diberikan anugerah? Akal. Ini untuk pembedanya. Kalau tidak ada fisiknya, cuma akal dan roh. Nah, itu gentayangan namanya. Nah, ini didamakan manusia itu mesti ada tiga bagian ini. Dari tiga ini, saya teruskan dulu, karena kita belum ketemu konteks tentang hati. Dari tiga ini, lalu Allah meminta kita mengatur keseimbangan, supaya tiga bagian diri kita ini berfungsi dengan optimal. Satu, fisik. Turun misalnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168, paling kanan sebelah bawah di Mus'ah. Ya, yuhannesu hei semua manusia tanpa kecuali. Jadi, di Islam itu ada satu yang menarik. Kalau ada diksinya menggunakan kata nas, maka hukumnya berlaku universal. Jangan dibatasi oleh keyakinan. Jangan dibatasi oleh keimanan. Semua boleh mendapatkan nikmat itu dengan, nah ini, satu gambaran yang sangat luas dan terbuka. Contoh seperti ini. Ibu di dunia pekerjaan, bekerja secara profesional. Jangan ada batasan-batasan sekat keyakinan dalam konteks saling mendukung. Tolong dong minta bantuan, ini susah. Oh, kamu kan beda keyakinan. Nah, itu justru menurut Quran salah. Dalam konteks kemanusiaan, jangan lihat dan batasi dengan nilai-nilai keyakinan. Dalam konteks ibadah, silahkan masing-masing tidak harus mencampur dan nilai penghormatannya. La ikrohafidi lakumdi dukum wariyani. Itu indah sekali. Nah, di sini, menggunakan kata nas, hukumnya umum. Ya, yuhannesu hei semua manusia, kulu mimma fil ardi. Untuk mendukung kesehatan tubuhmu, gak mungkin bisa kerja kalau gak sehat. Tidak mungkin beraktifitas dengan baik kalau tubuhnya sakit. Maka untuk mendukung kekuatan tubuh itu, kata Allah, kulu mimma fil ardi. Silahkan konsumsi makanan dimanapun Anda bisa mendapatinya. Tuh, Allah sudah tahu bu, kalau ibu itu senang nasi uduknya yang di mana, misalnya. Senang nasi gorengnya yang mana. Ya, tek-tek-tek depan rumah, tapi kan nyarinya bisa ke tempat lain, gitu. Ya, itu tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi syaratnya dua. Satu, halalan, dapatkan dengan cara yang mereka. Yang kedua, penyiban konsumsi yang menyehatkan bagi tubuh. Suka, tapi kata dokter gak sehat, jangan dibaksakan. Jadi sederhana, kalau tips ini dipakai dalam kehidupan, tubuh kita sehat. Secara singkatnya, tubuh fisik butuh nutrisi. Dan harus sehat. Dua, sini. Akau juga sama. Maaf, orang yang sehat fisiknya, tapi akalnya tidak mendapatkan nutrisi, maka fikirannya menjadi lemah, jadi terbatas, sehingga karena lemah di akal pikiran itu, tugas fisiknya jadi lebih berat. Kalau ibu, bapak, mau cek, gampang gini. Orang yang ilmunya makin banyak, akalnya makin kuat, itu pasti tugas fisiknya ringan. Karena kenapa? Karena kontrol semua kegiatan fisik itu, seluruhnya nanti bersumber dari akal. Dari ilmu. Begitu ilmunya bertambah, tugas fisik pasti ringan. Ilmunya semakin lemah, fisiknya semakin berat. S1, S2, kan syarat masuk BPK minimal S1 kan? Kalau tambah S2, S3, selerinya beda enggak? Beda. Ruangan kerjanya sama enggak? Tidak. Bisa berbeda. Jadi semakin bertambah ilmunya, semakin kuat akalnya, semakin ringan tugas fisiknya. Karena itulah, ketika posisi akal lebih tinggi dibanding fisik, maka wahyu pertama turun pun memotivasi kita untuk terus menambah ruang-ruang pengetahuan. Apa wahyu pertama yang turun? Ikhra. Ikhra itu minimal, Bu. Baca. Supaya akalnya terus berkembang, terus stimulasi. Jadi jangan kita batasi unsur bacaan ini. Ini masih ringan. Nanti di Quran itu ada ayat riset, ada ayat tentang tafakkur, memetakkan sesuatu sebelum dikerjakan, meriset semua aspek di langit dan di bumi, ada ayat tentang akuntansi, Al-Waqarah 282, ada ayat hitungan, ada ayat tentang pendalaman, tapi dimulai dengan ini. Minimal mau baca. Kalau kita bisa kembangkan sifat mudah dan gampang akses membaca, maka ini meningkat, tugas ini lebih mudah. Kan Quran juga dimulai dari ikhra, kan? Mau baca, ya? Tapi masih tahap rendah. Makanya kan belajarnya alif sampai, ya, kan? A, fatah, a, a, fa, fatah, fa, fa, lam, doma, u, lu, a, pa, lu. Gitu, kan? Setelah itu baru mengkaji. Dan, nah, sekarang ini intinya. Saya simpan dulu yang ini. Sekarang kita ke sini. Tuh. Ini unsur kehidupannya. Sejenius-jeniusnya orang, rohnya tidak ada, ya, tidak hidup. Harus ada ini. Ini ada nutrisi, ini juga ada nutrisinya berupa pengetahuan, ilmu. Ini unsur kehidupan yang paling penting tentu juga membutuhkan nutrisi, ada tempatnya, ada keadaannya. Kalau ini bagian tubuh kita teramati secara fisikal. Kalau ini nampak di pikiran yang kita ketahui ada di kepala kita. Kalau yang ini tempatnya, di bagian hati kita, bahasa Arabnya disebut dengan kolbu, nanti kita teramkan. Dan dia juga butuh nutrisi. Inilah yang sering kita sebut dengan agama. Ringkasnya ada di ibadah. Semua unsur perintah, semua unsur larangan, sumbernya ada di sini, Bu. Kalau akal, akal tidak memerintahkan. Maaf, sedikit fokus, ini agak dalam sedikit kajiannya, agak ilmiah. Fisik, ini bagian perluan untuk mengeksekusi tugas fisikal. Baik ya? Mata melihat, lisan bicara, kaki melangkah, tangan bergerak. Pertanyaannya, atas perintah siapa? Mata melihat, atas perintah siapa? Lisan bicara. Kok bisa keluar perintah katakan yang baik? Kok bisa juga keluar perintah katakan yang buruk? Nah, semua perintah yang dikerjakan oleh bagian tubuh kita ini, sumbernya dari sini, Bu. Bukan dari sini. Kalau ini, itu hanya mengkonstruksikan, menatak semua perintah dari sini, supaya keluar sepersekian detik, secepat apapun, dari bagian tubuh dan fisik kita. Jadi, fungsi akal itu tidak memberi perintah. Dia hanya mengkonstruksikan, menatak supaya perintah itu mudah dan cepat dilakukan. Itu perintahnya. Jadi, ketika dari kolbu dari hati memerintahkan, disaring di akal, ditembuskan ke bagian fisik kita. Kuasa Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan itu sepersekian detik, cepat keluar. Makanya, sifat akal itu metral. Kan sekarang sering ada kempen akal sehat, akal sehat ya. Akal sehat itu gampang, yang penting belajar yang benar. Yang sekarang jarang dikaji itu adalah jiwa yang sehat. Ini kolbu yang sehat, hati yang sehat. Karena disini semua sumber perintah dan larangan muncul. Disini semua sumber kehidupan ini berasal. Jadi, kalau disininya tidak sehat, ibu pintar, jangan ibu dah, yang di luar saja. Misal ada orang pintar, tapi disininya kotor, tidak baik. Maka kepintarannya hanya akan digunakan mengeksekusi yang kotor itu supaya cepat dilakukan. Tapi kalau isinya disini baik, maka semua yang keluar dari isi hati ini, ditembuskan ke akal supaya cepat dikatakan atau dilakukan oleh bagian fisik kita. Paham sehat disini? Halo? Maaf ya, maaf ya ibu ya. Agak ilmiah sedikit, agak serius sedikit. Nah, kalau sudah paham ini, baru kita sampai ke hati. Membahas disini, baru masuk kepada temanya. Jadi, saya ingin kita paham dulu, kalau lisan itu ada yang bicaranya kurang bagus, yang tanggung jawab itu ada disini. Gitu? Jadi, kalau ibu dengan suami di rumah, atau di pekerjaan ingin nyaman, kan jarang ada yang mengatakan, misalnya mohon maaf ya, mohon maaf sekali, sumber semua perasaan itu kan bukan di pikiran. Ya, semuanya disini. Gak enak hati. Saya belum pernah dengar ada orang bilang gak enak akal. Nuh, saya gelisah nih, kenapa? Gak enak akal. Semua ada disini sumbernya. Kalau yang muslim bisa didapatkan di hadith Nabi, di Al-Arbain, nomor hadith yang ke-6, dicantumkan oleh Imam Nawawi, ya, kemudian disampaikan dari Nabi SAW, latihkan kalimatnya, ala innafil jasadimuburah. Semuanya, kata Nabi, perhatikan dan ketahui lah, dalam tubuh kita itu ada satu bagian. Hati-hati. Ida solahat, solahat jasadu kullu. Kalau bagus itu, maka akan berpengaruh kepada semua bagian tubuh ikut bagus. wa'idha fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau itu jelek, maka berpengaruh jelek ke semua bagian tubuh. Ala wahiyal kolbu. Ya, dan itulah kolbu. Kita jemahkan oleh Ahmad Dhani, ada satu bagian, itu kan, dalam diri kita, ya. Setulah dia, tepat di, nah, maka ia akan jadi, berikmu untuk selamanya, ya. Nah, ini hati. Ah, 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 ah.